Ya, selamat pagi peserta didik. Kembali kita akan membahas materi pendapatan nasional. Ya, kalau minggu lalu Bapak sudah memberikan materi tersebut ya, pendapatan nasional ini melalui PowerPoint yang kalian bisa lihat di Google Classroom, maka kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai materi pendapatan nasional ini. Karena waktunya juga memang terbatas ya, jadi Bapak menjelaskan dan kalian juga mempelajarnya dengan sungguh-sungguh. Kita lihat di sini pengertian pendapatan nasional ada banyak definisi pengertian pendapatan nasional ya, ada 6 pengertian pendapatan nasional tapi Bapak tidak membahas satu persatu, hanya ada beberapa di sini. Seperti kita lihat, yang pertama pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berhasilkan nilai pasar. Ya, itu ya. Terus ya, masih kita lihat di situ. Ya, ini juga masih pengertian pendapatan nasional. Oke, nah kita lanjut konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional, ini penting ya. Pertama ada Gross Domestic Product atau Product Domestic Bruto atau PDB, ya. Ini Produk Domestic Bruto atau GDP, Gross Domestic Product. Nah, di sini kita lihat bahwa GDP atau PDB, ya. Ini istilah lain dari pendapatan nasional adalah Product Domestic Bruto atau PDB. Pendapatan nasional atau PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Jadi PDB atau GDP ini, ini dia menghitung ya semua, ya. Semua produksi maupun jasa yang ada di dalam negeri, yang ada di dalam negeri dihitung. Termasuk di sini perusahaan perusahaan asing pun dihitung. Produknya ya, jasanya berapa banyak, ini dihitung. Itu ya. Jadi perusahaan asing Indonesia ya, lalu apalagi orang asing yang berpenghasilan Indonesia ya, yaitu baik produksi maupun produk maupun jasanya dihitung semuanya. Tetapi produk Indonesia atau perusahaan Indonesia yang ada di luar tidak dihitung. Jadi perusahaan asing yang ada di Indonesia dihitung, ya. Perusahaan Indonesia yang di luar tidak dihitung. Jadi yang ada di domestik saja, yang ada di dalam negeri saja, yang dihitung semuanya, baik perusahaan Indonesia sendiri yang di dalam negeri maupun perusahaan asing yang ada di Indonesia. Itu. Lalu yang kedua, ada konsep yang namanya, Produk Nasional Brutu atau PNP atau GNP, Gross Nasional Produk. Gross Nasional Produk ini, dia ini, ya, rumusnya dia ini adalah GDP Gross Domestic Product dikurang dengan pendapatan net luar negeri, ya. Pendapatan net luar negeri, gitu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini GDP, ya, nanti dikurang, ya, dengan pendapatan net luar negeri, ya. Yaitu, kalau pendapatan net luar negeri, ya, itu artinya, pendapatan orang Indonesia atau perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri, ya, dengan pendapatan orang asing atau perusahaan asing yang ada di Indonesia, ya, itu dihitung, ya, mana yang lebih besar. Jadi, itu dihitung mana yang lebih besar. Jadi, kalau misalnya lebih besar pendapatan orang Indonesia di luar negeri, ya, dibanding pendapatan orang asing atau perusahaan asing Indonesia, maka itu nanti hasilnya dia GDP Plus. Nah, ya, tapi kalau misalnya dia lebih besar pendapatan pendapatan orang asing atau perusahaan asing Indonesia dibanding perusahaan Indonesia di luar negeri, maka dia nanti minus, ya. Jadi, GDP dikurang pendapatan net luar negeri atau GDP ditambah pendapatan net luar negeri. Maka ketemulah itu GNP, yaitu Gross National Product atau Product National Bruto. Nah, Gross National Product ini ini, atau Product National Bruto ini, ini pengertiannya adalah, ya, produk atau jasa yang dihasilkan, ya, oleh perusahaan Indonesia yang ada di dalam negeri maupun perusahaan Indonesia, ya, yang ada di luar negeri. Ya, itu dihitung semuanya. Tetapi, yang asingnya atau perusahaan asing atau produksi jasa asing yang ada di Indonesia, itu tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Itulah, ya. Maka itulah disebut GNP atau dengan kata lain, produk domenius bruto, ya, atau GDP ini dikurang atau dikurang atau ditambah, ya, atau ditambah atau dikurang pendapatan net luar negeri. Nah, ya, pendapatan net luar negeri. Itu ya. Oke, terus setelah itu, ya, yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP. Nah, NNP ini, produk nasional neto ini, ini, ini didapat dari produk nasional bruto, ya, PNP tadi ini, atau GNP, dikurangin dengan penyisutan dan barang pengganti modal. Jadi, rumusnya di situ bahwa NNP sama dengan, ya, kan, NNP sama dengan, disini, ya, sama dengan, nah, GNP ini, ya, GNP, ya, lalu dikurang penyisutan dan juga dikurang barang pengganti modal, ya, itu NNP. Kalian bisa lihat di buku, dia, dipelajari di buku, ada, ya, untuk lebih jelasnya, karena ini hanya hitungan pengurangan saja, ya, tidak selalu sulit. Terus, berikutnya, NNI, net national income, ya, ini, net national income ini, ini, rumusnya juga sama, ya, NNI, ya, sama dengan, kita lihat disini, ya, NNP ini, ya, NNP, NNP ini, ya, nah, terus, NNP ini, ya, ini dikurang pajak tidak langsung, ya, NNP dikurang pajak tidak langsung, ya, lalu ditambah, ya, lalu ditambah, ya, lalu ditambah subsidi, jadi dia dikurang pajak tidak langsung, ya, baru ditambah subsidi, gitu ya, baru ketemulah NNI, jadi NNP adalah NNP, kurang pajak tidak langsung, ditambah subsidi, ya, ya, terus setelah itu, habis NNI, maka ketemulah personal income, personal income, ya, personal income ini, 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 rumusnya, nih, ya, NNI ini, ya, NNI, nah, ditambah pembayaran transfer, ya, atau transfer payment, payment, ditambah pembayaran transfer atau transfer payment, ya, lalu dikurang laba ditahan, lalu dikurang yuran asuransi, dikurang yuran jaminan sosial, dan dikurang pajak perseruan, itu rumusnya, ya, rumus dari pada PI, ya, Nah, terus, selanjutnya, kita masuk ke pendapatan disposable, ya, pendapatan disposable, apa itu pendapatan disposable, ya, kalau kita lihat di sini, pendapatan disposable adalah, ya, pendapatan yang disposable, ya, yang bebas, maksudnya, ya, Jadi, pendapatan disposable atau, eh, pendapatan setelah pajak, ya, maka disebut juga di sini disposable income, ya, adalah pendapatan perorangan setelah dikurangin dengan pajak penghasilan, jadi, disposable income ini, ini adalah, eh, eh, personal income, ya, personal income ini, ya, dikurang dengan pajak, ya, dikurang dengan pajak, ya, dikurang dengan teks atau pajak, ya, tentunya di sini pajaknya pajak penghasilan, maka ketemulah disposable income, inilah yang disebut dengan pendapatan bebas, ya, pendapatan bebas, take home pay, pendapatan yang bisa dibawa pulang, ya, pendapatan bebas, pendapatan inilah, nanti akan digunakan untuk konsumsi, ya, kan, ataupun untuk ditabung, gitu ya, Lalu, ada lagi konsep PDRB, Produk Domestik Regional Bruto Jadi, PDRB ini, ya, adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah Jadi, dia pendapatan suatu wilayah, ya, selama periode tertentu, misalnya, PDRB DKI Jakarta, PDRB Kalimantan Barat, ya, itu disebut dengan produk domestik regional, regional, bruto Ya, kita lihat berikutnya, manfaat pendapatan nasional tentu banyak manfaatnya, ya, oleh sebab itu kita mempelajari pendapatan nasional, karena ini banyak manfaatnya Jadi, manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai informasi, jadi pendapatan nasional ini bisa digunakan untuk informasi Informasi apa? Informasi menganalisis, ya, perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun, tuh, ya, lalu bisa juga ini sebagai informasi mengetahui, ya, struktur perekonomian suatu negara Apakah negara agraris atau negara industri Jadi, akan ketahuan, tuh, dari pendapatan nasional akan kelihatan negara itu negara agraris atau industri Maksudnya, gimana, ya, kalau penghasilan yang terbesar dari agraris, berarti negara tersebut negara agraris Tapi, kalau misalnya penghasilan yang terbesar dari industri, maka negara tersebut adalah negara industri Lalu, yang ketiga, untuk mengatui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran Jadi, disitu akan diketahui kemajuan suatu negara, ya, kalau besar, PDB-nya berarti maju negara tersebut, ya Oke, jadi, kalau pendapatan nasional yang tinggi, berarti negara tersebut maju Kita lanjut berikutnya, ya Terus, manfaat mempelajari, ya, pendapatan nasional Itu untuk menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya Membandingkan perekonomian antar negara, antar daerah Membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu Dan membantu pemerintah merupakan kebijakan di bidang ekonomi Itu manfaat pendapatan nasional Terus, apa saja komponen pendapatan nasional? Komponen pendapatan nasional, ya, atau dasar pendekatan pendapatan adalah gaji Ya, pendapatan kan gaji, pah, bunga, sewa, laba, ya, kalau berdasarkan pengeluaran Ya, ada pengeluaran konsumsi, ada pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran konsumsi pemerintah, ada investasi, ada ekspor-impor, ya Lalu, kalau dari pendekatan produksi, maka yang dihitung itu dalam pendapatan nasional adalah Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri, pengolahan, ya Industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, bangunan, konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, kewangan, re-estate, dan jasa perusahaan Jasa-jasa lain, jadi banyak komponen pendapatan nasional, ya Oke, jadi tiga komponen tersebut, kita lihat Metode perhitungannya seperti apa Ya, menghitung pendapatan nasional Maka kita akan Melihat di sini, ya, dalam menghitung pendapatan nasional Menggunakan ada tiga pendekatan Kita mau menghitung pendapatan nasional ini Menggunakan pendekatan yang mana, gitu ya Menggunakan cara apa Kalau menggunakan pendekatan pendapatan Tentu yang dihitung semua pendapatan Ya, semua pendapatan itu dihitung Maka itulah yang namanya pendapatan nasional Maka di sini ada rumusnya, ya Pendapatan nasional Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan Itu rumusnya Y sama dengan W plus R plus I plus P Y ini adalah pendapatan nasional atau national income W ini kita lihat adalah pendapatan dari upah gaji Atau pendapatan lainnya sebelum pajak, ya Wex, ya, gaji Wex Terus plus R, rent, ya, rent, ya, itu adalah sewa, ya Sewa Ditambah dengan interest, ya Pendapatan bunga Dan ada profit, yaitu Untungan perusahaan Jadi semuanya ini dijumblakan Itulah pendapatan nasional, ya Jadi ini rumusnya hanya ditambah-ditambah saja, ya Ada beberapa contoh di buku Kalian tinggal lihat, tinggal menjumblahkan saja Ya Jadi tidak terlalu sulit Hanya perlu keteritian dalam menjumblahkan Kita lihat berikutnya, ya Pendapatan nasional juga bisa Nah, dihitung dengan menggunakan metode Yang kedua, yaitu Dengan pendekatan produksi, ya Dengan pendekatan produksi Nah, jadi ada Ada, kalau pertama tadi Itu pendekatan pendapatan Yang kedua, dengan pendekatan produksi, ya Dengan pendekatan produksi Kita lihat di sini Ya Ini tadi ada Salahan pendekatan produksi Saya Saya perbaiki dikit, ya Menggunakan pendekatan Produksi Ya Apa itu Pendekatan produksi di sini Jadi yang dihitung adalah Seluruh Produksi dihitung Tetapi dalam menghitung Seluruh produksi Itu yang dihitung Hanya nilai tambahnya Saja Ya Nilai tambah itu apa Nilai tambah itu Artinya Kalau kita lihat Rumusin ini Di sini adalah Nilai output Ya Dikurang nilai input Ya Nilai input Nah, jadi Kalau tidak dihitung nilai tambahnya Maka nanti akan terjadi Perhitungan double Misalnya begini Misalnya meja Meja itu kan terbuat dari kayu Ya Nah, ini yang gampang saja Terbuat dari kayu Ketika Toko mebel menjual meja Misalnya dengan harga 500 ribu Itu bukan berarti pendapatan dia 500 ribu Bukan ya Ketika dia menjual harga Harga mebel 500 ribu Itu bukan berarti pendapatan 500 ribu Kenapa? Karena 500 ribu dia jual itu Meja Ya kan Dia membelinya itu berapa? Gitu kan Nah, dia membelinya dari tukang Tukang pembuat mebel Dia beli 300 ribu 300 ribu dia beli ya Jadi itu Nilai outputnya 500 Nilai inputnya 300 Jadi Nilai tambahnya itu Dia menjual Meja itu 500 ribu Bukan berarti 500 ribu Kenapa? Karena dia mesti tahu dulu Ya kan Dia belinya berapa ya Jadi ada Nilai outputnya Nilai 500 ribu Nilai inputnya belinya itu 300 Berarti 500 Dikurang 300 Ketemulah 200 Itu disebut nilai tambah ya Nilai tambahnya Nah, jadi ini yang dihitung Yang 200 ini Bukan Bukan Yang 500 Kalau yang 500 Itu berarti Dia Bukan Bukan Pendapatan dari produksi Bukan Itu penjualan ya Padahal Dia sendiri 500 500 ini Dia jual Dia belinya kan 300 Dia belinya 300 Jadi 500 Kurang 300 200 Itu adalah nilai tambahnya Jadi yang dihitung Dalam pendekatan nasional Adalah nilai tambahnya Ya Kita lanjut Selanjutnya Yang ketiga Metode Pendapatan nasional Ada yang namanya Pendekatan pengeluaran Jadi ini menghitung Seluruh pengeluaran Pengeluaran-pengeluaran itu Apa saja Kita lihat di sini Yang pertama Ya Kita lihat rumusnya dulu I Saya bilang C plus G plus I plus X min M Jadi C ini adalah Pengeluaran konsumsi G adalah pengeluaran Pemerintah atau government I adalah investasi Ya Dan Ditambah dengan Export neto Export dikurang import Ya Jadi exportnya berapa Importnya berapa Nah Itu ditambah itu ya Kalau lebih besar export Berarti positif Kalau lebih besar import Berarti ini Negatif Di sini Oke Itu Tiga Pendekatan penghitung Pendapatan nasional Dimana Rumusnya Tidak sulit Ya Dia Mencarinya Juga mudah Hanya menjumlahkan Saja Kalian bisa Apa Belajar Menghitung Pendapatan nasional Ya Lihat di buku Bapak tidak Menjelaskan Karena Waktunya juga Terbatas Ya Kalian bisa Lihat di buku Tinggal jumlah-jumlahkan Saja Oke Yang berikutnya Pendapatan per kapita Apa itu Pendapatan per kapita Pendapatan per kapita Adalah Pendapatan rata-rata Penduduk suatu negara Jadi Pendapatan rata-ratanya Berapa sih Ya Penduduk suatu negara tersebut Pendapatan rata-rata Orang Indonesia Berapa sih Gitu kan Ini Biasanya dihitung Menggunakan US dollar Ya Maka rumusnya Pendapatan per kapita Itu rumusnya adalah Pendapatan domestik Bruto Atau PDB Atau PNB Juga bisa ya Atau pendapatan nasional Boleh Dibagi jumlah penduduk Ya Nah itulah Pendapatan per kapita Kalau PDB Berarti pendapatan per kapita PDB Ya Dibagi jumlah penduduk Ya Itu rumusnya Terus Berikutnya adalah Distribusi pendapatan nasional Jadi Distribusi pendapatan ini Harus direncanakan Sedemikian rupa Agar menghasilkan Pembagian pendapatan Yang adalah merata Jadi Distribusi pendapatan nasional Di sini Artinya Bahwa Pendapatan nasional Itu Itu Harus distribusikan Ya Dengan merata Ya kan Dengan merata Supaya apa Ya Supaya terjadi Pemerataan Jadi Distribusi pendapatan ini Harus direncanakan Sedemikian rupa Agar menghasilkan Pembagian pendapatan Yang adalah merata Untuk apa Untuk Dengan adanya Pemerataan pendapatan Maka di sini Ya Itu akan Untuk Pembangunan ekonomi Suatu negara Ya Jadi sangat penting sekali Distribusi pendapatan nasional ini Untuk pembangunan ekonomi Suatu negara Lalu untuk mengukur Ketimpangan Pendistribusian pendapatan nasional Jadi Akan kelihatan ya Ketimpangan Pendistribusian pendapatan nasional Jadi mengukur Ada Mengukur Ketimpangan Pendistribusian pendapatan nasional Artinya Bahwa Dengan distribusi pendapatan ini Diharapkan Ya Semuanya merata Ya Didistribusikan Ya Tapi ya Tidak Tidak Apa Agak sulit Untuk melakukan Pemerataan pendapatan nasional ini Ya Ya kan Kenapa Karena memang ada Ada Ya Misalnya Ada orang Yang penghasilannya Sangat-sangat besar Bisa Miliaran Tapi ada juga orang yang Penghasilannya sangat-sangat kecil Itu namanya Tidak terjadi Pemerataan pendapatan Ada yang kaya Sangat kaya Ada yang miskin Sangat miskin Begitu Lalu Kita lihat disini Mengukur Ketimpangan Mengukur Ketimpangan tersebut Mengukur Ketimpangan Pendistribusian pendapatan nasional Artinya Ada yang kaya Ada yang miskin Itu bisa diukur Itu Utama Distribusi pendapatan Perorangan Atau Person Distribution Of Income Atau Distribusi ukuran pendapatan Size Distribution Of Income Lalu Distribusi pendapatan Dengan menggunakan Kurva Lorenz Ya Dengan menggunakan Kurva Lorenz Dan juga Ada Distribusi pendapatan Menggunakan Kooposien Gini Jadi Kalian bisa Lihat Di Buku Kalian Ya Disitu Ada Kurva Lorenz Jadi Dengan kurva Lorenz Akan kelihatan Apakah Distribusi pendapatan Itu sudah Merata Atau Belum Ya Itu Dan juga Yang kooposien Gini Juga Sama Ya Jadi Kalau Kita Lihat Di Kurva Lorenz Ya Nah Itu Kita Lihat Ada Garis Pemerataan Ya Ada Garis Pemerataan Ya Jadi Disitu Ada Garis Pemerataan Ya Jadi Dia berupa Gini Ya Lalu Ada Gini Jadi Semakin Apa Semakin Mendekati Dengan Garis Yang diagonal Ini Ini lurus Harusnya Bapak Agak Kurang Ini Ya Dengan Mendekati Garis diagonal Ini Maka Ini Merata Disebutnya Semakin Jauh Begini Semakin Jauh Jadi Semakin Jauh Gini Semakin Tidak Merata Jadi Harus Di Garis Ini Inilah Yang Disebut Garis Pemerataan Ini Garis Pemerataan Garis Diagonal Jadi Semakin Berhimpit Atau Semakin Dekat Dengan Garis Ini Maka Itu Disebut Merata Semakin Jauh Ini Semakin Tidak Merata Ya Tuh Lalu Disitu Juga Ada Apa Kooposien Gini Ya Kooposien Gini Bersama Bersama Hanya Dia Disitu Ada Segitiga Ada Segitiga Jadi Dia Segitiga Gini Ya Kan Nah Ini Kalau Misalnya Di Arsir Gini Yang Di Arsir Ini Misalnya Dia Makin Besar Gini Kan Segitiganya Ya Di Arsir Ya Ini Semakin Semakin Apa Semakin Tidak Merata Sebenarnya Ya Gitu Jadi Dia Ada Ada Apanya Rumusnya Jadi Kofisien Gini Bidang Yang Yang Ini A Misalnya Ya Saya Hapus Dulu Ya Supaya Lebih Enak Oke Kan Oke Misalnya Ya Oke Kita Lihat Disini Ya Misalnya Disini Ya Saya Buat In Dulu Oke Gini Ya Ini Kan Segitiga Gini Tuh Oke Nah Ya Kurang Ini Kurang Mantap Lagi Tidak Ya Ini Ya Segitiga Ini Ya Kita Lihat Lalu Disini Misalnya Dalam Segitiga Ini Ada Gini Aduh Kurang Mantap Juga Aduh Agak Susah Ya Biasa Nolus Disini Nah Segitiga Ini Kita Perhatikan Sekali Lagi Ya Saya Agak Sedikit Hati-hati Membuatnya Ini Buat Segitiga Gini Tuh Oke Lalu Ada Gini A Iya Ya Pokoknya Ini Ada Inilah Oke Iya Lalu Ini Di Arsir Oke Di Arsir Sini Ya Nah Ini A Disini Dibuat Ya Ini A Ya Ini A Ya Terus B D C Sini B Sini B Ya Sini B Kurang Bagus Selesaannya Susah B D C Nah B B B C Sini Ya Jadi Segit Yang Di Arsir Ini Ya Dibagi Dengan Ya Bidang Ini Yang Di Arsir Ini Dibagi Dibagi Dengan Segitiga B D C Gitu Ya A Ini Dibagi Dengan Segitiga B D C Gitu Ya Semakin Besar Arsir An Semakin Kesini Arsir An Ya Kan Semakin Tidak Merata Gitu Ya Harus Pemeratannya Disini Ya Semakin Kecil Arsir An Disini Makin Merata Kira Kira Gini Ya Kalian Bisa Lihat Dibukul Kurang Jelas Ya Maaf Karena Terbatas Juga Alat Yang Dikun Oke Kita Lanjut Lagi Lalu Pilihan Langkah Kebijakan Dalam Distribusi Pendapatan Kita Lihat Disitu Kita Lihat Ya Pembayaran Langsung Setelah Penjualan Barang Diasa Meningkatkan Aset Kau Miskin Penerapan Pajak Penghasilan Progresif Itu Pilihan Langkah Kebijakan Dalam Distribusi Pendapatan Jadi Dada Pembayaran Langsung Serta Penjadian Barang Dan Jasa Meningkatkan Aset Kau Miskin Dan Menerapkan Pajak Penghasilan Progresif Jadi Melaikan Pajak Kita Lanjut Ya Oke Saya rasa Itu Cukup Ya Materi Kita Pada Pada Pagi Ini Jadi Ini Saja Materi Kita Pada Pagi Ini Kalian Bisa Mempelajari Dari Buku Yang Yang Lain Ya Buku Ekonomi Kelas 11 Itu Kalian Bisa Pelajari Semua Itu Untuk Supaya Lebih Jelas Cukup Sedangkan Sumbernya Kita Lihat Disini Dari Buku Ekonomi Kelas 11 Ya Ngarangnya Oleh Alam Dan Rodianto Penerbitnya Yarlanga Tahun Jakarta Di Penerbitkan Jakarta 2016 Terima Terima Selamat Pagi Selamat Belajar Tuhan Yusuf Berkati Kita Semua Amin Selamat